Dua orang pendaki tersesat hingga berada di dekat kawah Gunung Batur, Kintamani Kabupaten Bangli, Sabtu 31 Juli 2021 pagi. Kurang lebih pukul 7.30 Wita, target terlihat meminta tolong untuk dievakuasi. Awalnya pendakian dimulai malam hari, karena kondisi gelap dan jalan tak terlihat jelas, mereka baru sadar berada di jalur kawah. Dengan kondisi tidak memungkinkan, kedua orang tersebut memutuskan berlindung hingga menunggu bantuan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Basarnas Bali, menerima laporan tentang kejadian tersebut sekitar pukul 7.50 Wita. Merespon kejadian itu, Basarnas Bali mengerahkan dua tim yang bergerak dari pos Sar Karangasem dan kantor Basarnas Bali yang berada di Jimbaran. Total personil yang dikerahkan sebanyak 14 orang, yang juga bergabung dengan unsur Sar lainnya. Dengan membawa peralatan mountain airing, tim segera melakukan pencarian dengan jarak pandang berkisar 2,3 hingga 3,1 km, disertai kondisi cuaca hujan ringan. Tim Sar gabungan berangkat pada pukul 10 Wita dari parkiran atas Pura Pasar Agung Batur, bersama masyarakat dan pemandu lokal. Setelah kurang lebih satu jam perjalanan menuju lokasi, tim tiba dan mempersiapkan peralatan. Menuju lokasi korban berada, terdapat jalan setapak, namun sangat kecil dan beresiko. Demi faktor keselamatan diputuskan untuk menurunkan satu personil dengan bantuan peralatan mountain airing. Satu orang rescuer diturunkan dan selanjutnya melaksanakan penarikan satu orang korban perempuan atas nama Michelle, berusia 27 tahun, dan korban berikutnya berhasil dievakuasi atas nama Madeyoga, berusia 29 tahun. Pada pukul 12.32 Wita, keduanya sudah berada di atas dalam keadaan selamat. Selanjutnya keduanya dilakukan pendalaman kronologis kejadian dengan pihak Polsek setempat, dan setelahnya kembali ke rumah masing-masing. Selama operasi Sar berlangsung turut melibatkan tim gabungan dari Basarnas Bali, Dit Samapta Polda Bali, Polsek Kintamani, SAI Rescue, TRCRS Ude Bangli, Persatuan Ojek Batur, Pemandu Lokal dan Masyarakat Setempat.